Kami kira terlaporkan hari ini dalam proses pemeriksaan? Ya Kambunga, oke kita mulai ya. Kambunga kondisinya sekarang sudah lebih baik tentunya ya. Dan kami berterima kasih kepada DITRES Krimumpolda Metro Jaya yang pada hari ini telah memanggil terlapor dan sekarang sedang dalam proses pemeriksaan. Bang, katanya terkait cakap doangnya tadi di akunisat jamnya adalah interlaporkan yang terpahit. Masih apa sih Bang? Berapa aja yang berjalan di Kambungan ini? Ya itu nanti masih ini ya, apa nanti belum kita bisa sampaikan untuk intel terkait hal itu karena memang untuk hari ini ya fokus kita adalah terkait kasus dari Kambungan sendiri yang sekarang sedang terjalan. Tapi sudah dilaporin Bang yang notaris itu? Yang notaris tersebut sudah, sudah dilaporkan. Terlaporkan Bang mungkin? Nanti detailnya kita invokan lebih lanjutnya. Untuk terlapor sendiri apakah langsung jadi persyarakat baru? Kalau itu bukan kewenangan kita yang bisa menjawab ya tentunya ya. Karena memang hari ini masih panggilan klarifikasi sepertinya. Tapi Kambungan sendiri gak datang karena apa Bang alasannya? Ya memang kalau Kambungan sendiri kan bukan agenda pemanggilan Kambungan hari ini kan. Hari ini kan fokusnya adalah pemeriksaan terhadap terlapor kan. Berarti tadi sempet kalau Kambungan ketemu dengan ketemu? Tapi memang tidak dikonfrontasi sama Bunga ya Bang ya untuk terlapor datang terus ketemu sama Bunga gitu? Hari ini memang bukan agenda seperti itu ya. Hari ini agendanya adalah pemeriksaan terhadap terlapor. Laka hukum dari Kak Bunga sendiri dan lakangnya seperti apa sih Bang Akunnya mungkin sudah di BAP? Ya selanjutnya kami menunggu prosedur yang berlangsung di kepolisian ya. Kami ucapkan terima kasih kepada kepolisian yang sudah merespon laporan kami pada waktu itu ya laporan Kambungan. Dan sekarang sudah proses penyelidikan, sudah pemanggilan para saksi. Jadi kalau langkah hukum selanjutnya ya kami tentu menunggu dari pihak kepolisian terkait prosedur hukum yang sedang berlangsung. Terlapornya dua orang yang datang kan ya? Terlapor ya dua orang. Suami istri itu datang dari dua? Suami istri dari dua-duanya datang. Bang tapi sejauh ini pemeriksaan seperti apa sih? Apakah mereka ditanyakannya sudah mulai mengaku atau seperti apa sih? Kalau untuk itu kita nggak tahu ya Kak ya. Karena memang pemeriksaan didalam kan secara khusus ya. Kita nggak bisa masuk juga. Bang ini mungkin di Instagram kamu nggak bilang mau hadir pasti nggak boleh apa suaminya di malam punya tawasan. Seperti apa sih Bang Bu? Kalau konteks itu kan artinya memang Kak Bunga ini untuk sekarang Memang lebih happy aja lah gitu ya. Untuk tidak usah terbebani dengan kasus ini gitu. Biar Kak Bunga lebih happy, lebih bahagia gitu ya. Untuk kedepannya gitu. Ya memang untuk hari ini bukan agenda Kak Bunga sih untuk Diberi apa? Memberikan keterangan ya bukan agendanya Kak Bunga. Kapan rencananya dimimpin keterangan dari Bunga sendiri? Kalau Kak Bunga kan sudah memberikan keterangan ya. Tapi nanti untuk tindak lanjutnya kita tunggu informasi dari polisi. Sekarang ada komunikasi sama terlapor sendiri ya Bang? Nggak ada ditambah? Nggak ada. Nggak ada komunikasi. Nggak ada. Bang ada barang bukti tambahan mungkin Bang? Pelaku yang dilaporkan Bang? Bang ada barang bukti tambahan untuk... Bukti sudah kita serahkan semua pada saat pemeriksaan Kak Bunga. Bang mungkin pelaku lain selain dilaporkan dari yang sekarang ini adakah ada penambahan pelaku lain gitu Bang dalam... Ada berapa orang Bang? Sementara memang baru terlapor ini ya yang kita laporkan secara resmi ya. Seperti itu ya. Yang notaris ini masih terkait atau di luar? Di luar. Lain, bukan kaitan dengan ini. Bang, yang persangkutan kan terlapor ini tinggal di Bali. Artinya komunikasinya memang tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tentu terlapor datang ke sini atas panggilan dari kepolisian. Oke, terima kasih ya. Nanti lagi lagi ya. Untuk kala bertambah nggak sama sih terlapor ini? Detailnya tentu nanti tinggal ke pihak kepolisian yang nanti bisa menjawab secara detail. Sekarang masih berapa M Bang? Depan Bang. Ya apa yang kita laporkan di awal aja itu. Pada saat di awal yang sudah kita laporkan, yaitu nominal yang sekarang sedang diperiksa. 15 ya? 15. Kalau yang dilaporkan itu kan secara khusus, ya itu kan sekitar 6,2 miliar. Tapi memang akumulasi kerugian yang disampaikan pada saat itu oleh Kabungal dalam konfiguransi pers, yaitu sekitar 15 miliar. Ya nanti itu secara detail ya, karena kami pun belum dapat instruksi untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Udah nggak nanti sani-sani ya, Bang? Oh udah happy, Kabungal udah happy. Sudah bahagia ya, sudah bisa aktifitas-aktifitas yang lain ya. Kalau untuk notaris sendiri, Bang? Oh. Pasalnya sendiri diduganya pasal berapa? Kalau untuk notaris. Oh nanti detailnya kita nggak bisa kasih tau sekarang ya. Bang boleh sedikit, Bang. Sementara gitu aja. Bang, 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 bang. Mungkin atas ini kita akan kaburma soalnya kita menjelaskan terus. Maksudnya? Oke, saya belum izin soalnya saya nggak bisa juga. Nggak enak saya belum izin. Nanti lebih lanjut lagi lah ya. Sementara saya hanya bisa sampaikan seperti itu. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih ya.